dan kemudian jas merah jangan lupa dengan sejarah pilkada melahirkan banyak pemimpin-pemimpin yang kemudian juga menginspirasi salah satunya Pak Jokowi lahir dari pilkada jangan kemudian muka buruk cermin dibelah memang pilkada ibu kota itu seksis dimanapun itu dia selalu menjadi stepping stone untuk kepemimpinan nasional jadi kalau kakak tadi tanya ini apa kira-kira kalau kita apu dan mengapo tau-tau tiba begini kalau orang berpikiran takut dengan pilkada DKI sebagai sebuah barometer untuk lompatan kepemimpinan nasional itu gak hanya di kita di semua daerah Sarkozy, wali kota Paris Lulada Silva, wali kota Sao Paulo itu sebuah keniscayaan untuk melakukan stepping stone untuk kepemimpinan nasional event di negara yang totalitarian sekalipun itu seperti Cina itu pemimpin tertingginya selalu stepping stone-nya kalau gak Shanghai, Beijing itu itu keniscayaan itulah itu gak hanya terjadi di kita dan proses seperti ini yang terus-menerus harus kita maju kita kawal kita perjuangkan dan ya sama-sama hand in hand di kita sehingga lahir kesadaran yang sitoyang namanya prinsip demokrasi itu adalah citizenship yang embedded di dalam demokrasi yang berbasiskan keluargaan itu kan the optimum proses on democratic country dia da bedanya ya b Terima kasih.